Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome to channel ARCKA Design Channel kembang sos dunia Arsitektur, Interior, dan Furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami Sahabat ARCKA Yang kan teman-teman bersedukas dari satukan kami Yang bernama Ibu Mia yang berkaskan di Tangerang Dengan ukuran tanah 10x20 meter Dengan pembang tersebut, kami gunakan keadaan satuan Cahabonetabek Tentunya lebih funit tuh ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Itu tahapan Skymatik Dana Kita bagi menjadi dua bagian Pada lantai dasar yang terdapat Karpot, garasi, taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dua toilet, ruang airt, ruang tidur, musolah, dan kolam ikan Pada lantai dasar yang terdapat 3 ruang tidur, 3 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, gudang, area dijemur, area kerja, dan balkon Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Oke, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Tersika, di episode kali ini tentunya sangat spesial Kami akan mendirikan penyapan Anda dengan konsep rumah tropis modern Wow, meninik super mega ya guys Besarnya ukuran rumah dan bentuk rumah tidak menjadikan tampak rumah menjadi monoton Akan tetapi, sebaliknya Dengan penataan masa bangunan Yang pas bisa menjadikan tampak rumahnya menjadi menarik Untuk dipandang Kombinasi warna coklat kalem memberikan senton akhir komposisi bangunan Pengaplikasian batu alam pada Revasat Nampaknya mampu memberikan hunian terkesan lebih gagah Dan menarik perhatian Hunian ini terdikolong hunian mewah Dengan terdapat fasilitas kolam ikan Dan diberikan sentuhan tamat di area depan rumah Yang menciptakan suasana rumah Sejuk dan tentunya super cozy Sedihan paling identik dengan asitektur pada kaya tropis Adalah bentuk atapnya yang miring Dengan kemiringan di atas 30 derajat Curah hujan yang terbilang tinggi Pada iklim tropis bukan tidak mungkin akan meninggalkan genangan di atap rumah Nah, hasil penelitian mendapatkan bahwa Yang menjadi prinsip-prinsip asitektur tropis Adalah kenyamanan Sirkuasi udara Penerangan alami pada siang hari Dan perlindungan dari radiasi di senar matahari Dan hujan lebat Yang terdapat pada studi kasus menara penisi Kita akan melewati pagat yang digunakan finishing jersey Yang dibikin dengan besi hollow Pastinya terdapat karpot yang berukuran 7x5,5 meter Dengan bermuat satu mobil Serta pada sisi samping disediakan tamat yang super rapi dan menarik perhatian Mari kita home tour hunian kali ini Wah, cakep banget ya guys Pada ruang tamu kali ini Dengan diberikan sunon aksen unik berpahan dasar kayu Yang diselaraskan dengan marmer sebagai skat area tengah Serta disediakan fasilitas lighting yang super modern Menambah nilai estetika ruang meningkat Serta adanya pajangan gantung yang terlihat elegan Selanjutnya pada ruang tamu Yang berukuran 3x3,5 meter Ruangan ini disediakan konsep yang sederhana Dengan digunakan minus Oscar leader pada backdamp headband Yang disediakan dengan tak buku dan area kerja sebagai fasilitas Serta adanya jendela bukaan sebagai sirkulasi udara Munan ini dilengkapi dengan musola yang berukuran 2x2,5 meter Wah, indah banget bukan? Pada mimbar kali ini Dengan sunon ornamen yang super menarik perhatian Plastiknya ruangan ini diutamakan pada kenyamanan Ini dia ruang keluarga Dengan didesain mengutamakan kenyamanan dan keleluasaan Agar memberikan kesan lapang dan terpenuhi kebutuhan klien Pada backdamp TV, kami terapkan finishing HPL yang diselaraskan dengan lighting yang sempurna Lanjut pada ruang makan Dengan diselaraskan punar warna abu pada kursi Merupakan pilihan yang tepat Dan adanya suntan flash di atas meja memberikan kesan romantis Next pada dapur Dan adanya minibar Dapur ini didesain sesuai di kelas ken kami Dengan diterapkan pengunan HPL serta top kebek granit pada kitchen set Dan sedangkan lapu gantung yang super estetik Kemudian kita peranjak pada lantai 1 Dengan digunakan finishing semi-steel pada reeling tangga kali ini Menggunakan ini diutamakan pada penataan yang cermat Sehingga menciptakan rumah yang home pay ya guys Pertama kita disambut dengan ruang keluarga 2 Wah ruangnya super kosi ya Dengan disediakan fasilitas yang sempurna Dengan benar-benar konsep ala masa kini Serta dioptimalkan pada kerjaan alami Sehingga ruangan terkesal lebih lapang Next pada ruang kerja yang berukuran 2x2,5 meter Dengan disesuaikan utara klien Kita memasuki ruang terut 2 Yang berukuran 3x3,5 meter Pertama kita diharirkan dengan kamar mandi dalam Yang berukuran 2x1,5 meter Yang diterapkan penggunaan keramik pada area dinding Wah keren banget ya guys Pada area dinding backup headband Dengan diberikan sepen aksen unik Dan permainan lighting yang memberikan kesan ruang Terasa humble dan hangat Serta terdapat aksen cermi Sebagai efek mirroring Terima kasih telah menonton! Kita diarahkan menuju ruang terut 1 Yang berukuran 3x4 meter Dengan diaplikasikan video singapel mentir serat kayu Pada backdrop headband Dan aksen unik Serta kesan gantung yang selaras Memberikan kesan menarik Pastinya diserahkan dengan jendela bukaan lebar Sebagai pengencan alami Fasilitas banding 1 ini terdapat ruang keluarga 2 Dan ruang tamu yang cukup leluasa Terakhir kita melewat the sliding doors Pake akses pada balkon Oke guys, segi anvig dari kami Ayo, wujur komen anda bersama Ars Jika Desain See you on next video Bye, bye! Sub indo by broth3rmax